Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Zara Afik Collection channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya teman-teman operator se-Indonesia Untuk kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial tentang Dapodik 2024 kembali ya Nah ini kebetulan di berbagai daerah sedang banyak yang Apa diserahkan SK nya gitu ya Sedang banyak yang menerima SK P3K Nah jika teman-teman guru P3K ini sudah mendapatkan SK P3K Ini segera berkoordinasi dengan apa Dengan dinas ya Biasanya kalau dari dinas itu otomatis Hal yang terpenting itu berkoordinasi dengan operator sekolah Supaya nanti datanya jika sudah di inputkan oleh dinas Ini OPS sekolah segera meng-inputkan SK P3K dan data-datanya di Dapodik gitu Nah ini pas sekali nih saya akan memberikan tutorial tentang cara input SK P3K dan data-data guru P3K di Dapodik Nah sekarang kita langsung masuk aja ke Dapodiknya teman-teman operator ya Jadi silahkan nih ya guru-guru P3K yang sudah mendapatkan SK Dan sudah di inputkan oleh dinas Ini segera menghubungi operator nanti operator itu meng-inputkan data-data yang perlu di-inputkan gitu Nah teman-teman operator bisa masuk ke Dapodik ya Kemudian ke pengaturan Kemudian ke tukar akses pengguna Masukkan kode registrasi sekolah Kemudian dipilih nama guru yang akan di-inputkan data-data SK P3K nya ya Nah kita cari dulu Nah seperti ini teman-teman ya Karena ini kan meng-input data ya Meng-input data guru makanya harus masuk ke akun guru ini gitu Nah kemudian ke GTK disini ke guru Nah pastikan teman-teman Itu sebelum mengubah Ini kita disini dulu ya Ke penugasan dulu Nah penugasan disini ini kan jenis PTK nya Apakah guru kelas, guru mapel Nomor surat tugas Ini kan di Dapodik terkunci Dan ini teman-teman Ini yang meng-inputkan itu adalah dinas Nah maksud SK penugasan disini Ini adalah SPMT ya Surat perintah melaksanakan tugas itu nanti disini Nah keundangan dinas itu hanya Meng-inputkan jenis PTK dengan nomor surat tugasnya Nah kemudian operator sekolah Itu meng-inputkan tanggal surat tugas dan TMT tugas Ini biasanya kalau di penugasan ini Ini yang dimasukkan adalah Tanggal surat tugas SPMT ya Surat perintah melaksanakan tugas Itu yang dari dinas ya TMT nya juga Kemudian ininya dilengkapi ya Kalau sudah klik simpan gitu Nah jika disini sudah di-inputkan oleh dinas Itu segera ya Nah kemudian teman-teman operator Kita keubah disini ya Kemudian langsung ke bawah Ini mohon maaf datanya saya blur Karena ini data pribadi ya Nah di bagian kepegawaian Ini pastikan yang tadinya honorer Ini sudah berganti menjadi P3K ya Di status kepegawaiannya Nah di dapodek ini kan terkunci teman-teman ya Ini harus menunggu di-inputkan dulu oleh operator dinas Biasanya nanti dari dinas itu memberitahu Sudah dimasukkan ya ke sekolah-sekolah Nanti sekolahnya itu tinggal tarik data aja Nah jika status kepegawainya sudah rubah di dapodek sekolahnya Karena inputan dari dinas Ini nomor induk P3K nya segera dimasukkan disini Ya ini manual Nah kemudian Kesini teman-teman ya Oh iya ini jangan lupa nomor induk disini di-inputkan oleh operator sekolah Nah kemudian untuk SK pengangkatan TMT pengangkatan Lembaga pengangkat Ini kan di dapodek terkunci Ini kewenangannya operator dinas Makanya nanti begitu mendapatkan informasi dari operator dinas Bahwa sudah di-inputkan ke dapodek sekolah masing-masing Ini operator harus segera tarik data dapodeknya Supaya disininya berubah Nah kalau operator sekolah itu TMT P3K nya nih disini Itu di-inputkan Intinya yang bisa di-input di dapodek Yaitu tugas operator sekolah gitu Kecuali disini terkunci itu tugas operator dinas gitu ya Nah kemudian pangkat dan golongan Ini kan golongan 9 Ini kan terkunci Nah ini tugasnya operator dinas Kalau untuk operator sekolah Ini sumber gajinya Itu dipilihnya APBD Kabupaten Kota ya Karena memang dicairkannya oleh Kabupaten Kota Pilihnya ini sumber gaji APBD Kabupaten atau Kota Nah seperti itu sudah Nah kemudian kita tutup lagi Kemudian SKP3K nya Jika disini sudah Rubah ya Jika disini sudah rubah Status kepegawainya sudah di-inputkan oleh dinas Sudah dilengkapi data-datanya Intinya disini sudah berubah statusnya Dan juga SK pengangkatan TMT pengangkatan Lebaga pengangkat P3K ini oleh dinas Sudah lengkap lah Kemudian disini Ditambahkan di Riwayat kepangkatan ya Nah disini teman-teman ya Menggunakan akun guru ini tentunya Nah ini kan saya sudah meng-inputkan ya Nah petunjuknya disini ada Silahkan bisa dipelajari Nah di SK pengangkatan ini Catatannya jika yang tadi di atas ya Itu sudah lengkap Ini klik tambah disini Nah pilih golongan 9 nih Ya pilih golongan 9 Kemudian nomor SK P3K nya itu di-inputkan Sesuai dengan SK Kemudian tanggal SK nya TMT pengangkatnya Kemudian masa kerja nya Masa kerja tahun Masa kerja bulan Ini 0 tahun 0 bulan Ya Sesuai yang tertera di SK Berarti 0 tahun 0 bulan Nah ini saya sudah ya Nah jika di kepangkatan sudah Teman-teman juga itu meng-inputkan di sini Di riwayat karir guru Ya klik aja disini Nah silahkan disini ditambahkan nih ya Klik tambah Nah ini petunjuknya ada silahkan dipelajari Nah disini ditambahkan nih ya Apa namanya Jenjang pendidikannya Tinggal dipilih ya Ini dia ngajarnya itu Di mana Gitu ya Sejak mendapatkan SKP 3K itu Mengajarnya dia di mana Kalau di SD ya kita pilih SD sederajat Ini contoh nih ya sudah ada SD sederajat Jika ngajarnya di SMP ya SMP sederajat Pokoknya posisi dia itu sekarang ngajarnya di mana gitu Kemudian jenis lembaga ini Pilihannya cuma satu Pilih sekolah Kemudian status kepegawaiannya Ini pilih P3K ya Ini ada pilihannya Kemudian jenis P3K Jenis PTKnya Apakah guru kelas atau yang lainnya Apa guru mapel Ya kalau guru kelas pilih guru kelas sesuaikan Lembaga pengangkat Ini kan yang mengangkatnya itu pemerintah daerah ya Walaupun secara nasional gitu Tulis aja disini Pemerintah kabupaten mana gitu Nah disini kan ada nih Petunjuknya lembaga pengangkat ya Nama lembaga yang mengangkat PTK sebagai guru dan seterusnya Nah kemudian Ini yang sudah saya inputkan aja ya contohnya Kemudian nomor SK kerja Ini nomor SK dari SK P3K di inputkan Tanggal SK kerjanya Itu tanggal berapa ya Titimangsanya di SK Kemudian TMTnya itu di SK P3K mulai kapan Terhitung mulai tanggal ya TMT itu kapan Nah TST kerjanya itu kan Biasanya Ada ya di SKnya Tercantum gitu Sampai tanggal berapa gitu Biasanya 5 tahun atau berapa tahun TST kerjanya Dicantumkan Gitu ya Dikosongkan juga gak masalah sebetulnya Kemudian tempat kerja itu di kabupaten mana ya Disini tempat kerja Ini ada Nama kota atau kabupaten tempat PTK sebagai guru ya Contoh Jakarta Medan Berarti disini Tempat kerjanya itu nama kabupaten Oke TTDSK kerja TTDSK kerja itu yang Menandatangani nama orangnya siapa Gitu ya Di SK P3Knya namanya itu siapa Gitu nama orangnya Tertanda SK kerja Ya TTDSK kerja Nah disini Nama pejabat yang menandatangani SK Berarti nama pejabat Nama orangnya MAPEL yang diajarkan Kalau guru kelas SD ya tulis aja Guru kelas Ya Guru kelas SD gitu Kalau guru MAPEL ya guru MAPEL Pak I Guru MAPEL PJOK Kalau sudah klik simpan semuanya ya Seperti itu Nah kalau sudah semuanya Silahkan dapodiknya disinkronkan Teman-teman ya Jangan lupa disinkronkan Intinya Yang di inputkan di riwayat Kepangkatan dan karir guru ini Untuk SK P3Knya Jika disini sudah di inputkan oleh Dinas Untuk status kepegawaiannya Gitu Jangan di inputkan dulu teman-teman ya Walaupun contoh gini Teman-teman guru P3K sudah mendapatkan SK P3K sudah di tangan Tapi oleh operator dinas belum di inputkan ke dapodik ya Sehingga kan disini tidak bisa rubah masih honorer Intinya datanya dilengkapi semua setelah itu Setelah di inputkan oleh dinas Baru operator sekolah itu bergerak Memasukkan nomor induk P3K Dan TMTnya Dan kepangkatan dan riwayat karir SKnya di inputkan gitu ya Karena kalau begitu dapat SK langsung di inputkan di dapodik Disininya kan masih honorer Gitu Jadi intinya Di inputkan di dapodik itu Untuk NIP dan juga TMTnya Itu jika status kepegawaiannya sudah di inputkan dinas Disininya sudah rubah P3K Biasanya dari dinas menginformasikan Supaya sekolah-sekolah yang ada guru P3Knya itu Yang baru Suruh tarik data Nah baru di inputkan ya Nah itu informasinya teman-teman Mudah-mudahan bisa bermanfaat Buat sahabat cek semuanya Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami Silahkan jika video ini bermanfaat Bisa di share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas perhatiannya Selamat bertemu di video kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh